Kenapa yang saya, apa ya, ibaratnya sesali. Kedinya kapal nggak ada responitas untuk ngasih keamanan gitu. Kok dia hanya megangi kepalanya kapal sama tampak gitu. Sedangkan yang lain panik mas. Satu orang penumpang dikabarkan hilang, terseret arus dalam insiden perahu penyeberangan dengan tali tambang tenggelam di Sungai Berantas, kawasan Jalan Mastrid, Kemelaten, Tambangan, Gang 8, Karangpilang, Surabaya, sekitar pukul 07.30 WIB, Sabtu 25 Maret 2023. Korban hilang bernama Desairi, Penisindi, Ketrin, 23 tahun atau INE. Diperkirakan ada 6-7 sepeda motor ikut karam di badan kapal. Sumanto, pemilik perahu tambangan yang tenggelam dikali Surabaya, kawasan Mastrid pada Sabtu 25 Maret 2023 itu siap bertanggung jawab atas peristiwa tragis itu. Namun Sumanto belum bisa menjelaskan secara detail soal tanggung jawab tersebut. Sumanto mengatakan dirinya masih menunggu proses penanganan kapal tenggelam itu selesai. Sumanto mengungkapkan perahu tambangan miliknya selalu dicek sebelum dioperasionalkan. Untuk kapasitas perahu lanjutnya sekitar 10 orang plus sepeda motornya. Kok ini saya pegang, dipakai kapal. Aku seminggir, maka itu aku nyenangkan dengan videonya kan, nyenangkan karena ibu itu panik wajahnya semua nyerah, panik. Posisi nyenangkan itu di mana di kapal itu? Di kapal, di depan, di depan sendiri. Di atas motor, duduk. Duduk di atas motor. Iya, duduk di atas motor. Begitu saya terasakan sering, mas saya nampak. Begitu kok terasa kapal ini tidak stabil, begini lho, belakangnya goyang. Begitu goyang langsung jelep. Berarti yang tenggelam dulu ke belakang? Belakang, nah kondisi belakang kan ada tempat duduk tuh untuk duduknya penumpang itu. Yang orang nggak nampak motor, kan rata-rata kan duduk di situ lah. Di situ mulai panik, luarik ke depan semua. Berarti di situ ada yang duduk ya? Ada yang duduk. Berapa orang? Kurang lebih 3 sampai 2 orang. Itu termasuk yang hilang? Orang yang hilang. Yang hilang naik motor, mas. Duduk di atas motor. Duduk di atas motor. Duduk di atas motor. Berarti tenggelamnya di sisi belakang dulu ya? Kalau dugaan dari jerengan, hasil itu? Kemungkinan kapalnya bocor. Kemungkinan kapal bocor. Mas, untuk posisi dari korban yang hilang itu, posisinya di mana? Di sisi depan? Tengah-tengah dia, duduk di atas motor. Masih duduk di atas motor saat kejadian tenggelam ya? Sama suaminya. Sama suaminya. Kalau yang jadangan selamatkan itu yang korban di rumah sakit itu ya? Iya, korban di rumah sakit. Nggak tahu atas nama siapa, saya nggak tahu. Pokoknya suami istrinya. Di saat istrinya sudah selamat, baru dia teriak. Suamiku, suamiku. Saya lihat, tapi tahu suaminya jalan, kena arus, saya tahu. Berarti jadangan nyelamatkan si perempuan dulu? Perempuan dulu. Perempuan itu sama ibu yang pakai baju merah. Bersamaan dengan tenggelam? Kurang paham kalau kagak nambilnya, saya kurang paham. Dua orang? Dua orang, saya selamatkan. Tiga sama yang lagi, yang di sini tadi. Berarti bersamaan dengan jadangan tenggelam, jadangan berusaha untuk nyelamatkan ibu yang agak gendut gitu ya? Kemudian setelah berhasil nyelamatkan ke atas perahu, jadangan menyelamatkan si suaminya? Iya, sama ibu. Karena wajah ibu itu sudah merah, mas. Ketakutan gitu loh. Di saat dia ketakutan, pastikan dilepas loh, mas. Kalau orang sudah ketakutan pasti dilepas, panik kan dia. Kapal sudah mulai tambah bawah, tambah bawah. Mas, itu kapalnya memang ada kayak pelampungnya atau enggak? Enggak ada, kalau kapalnya enggak ada pelampungnya sama sekali. Setahun jenengan, seingat jenengan, itu jumlah orangnya ada di situ berapa? Kalau enggak salah tadi montor sampai 6 atau 7. Sekitar tujuan ya, motor ya? Kalau orangnya rata-rata bergoncengan. Jumlahnya berapa setahun jenengan? Kurang lebih orangnya 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Itu sudah termasuk dua operator? Dua operator kapal. Sudah termasuk dua operator, 15, 10 itu ya? Orang yang hilang itu berarti sempat jenengan, 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 jenengan? Sama panik ya, mas. Bukan kita mengingatkan, sama-sama panik. Aku di saat lihat mukanya ibu yang pakai baju merah itu, dia kan panik, mas. Mukanya merah. Dia hanya berpegangan pipa. Pipanya kapal. Saya tahu, aku nyebrang lagi. Bu, ini semen pegangi. Aku semen pegangi. Kenapa yang saya, apa ya, ibaratnya sesali. Kedinya kapal, nggak ada responitas untuk ngasih keamanan. Kok dia hanya megangi kepalanya kapal sama tampak. Sedangkan yang lain panik, mas. Ada berusaha menolong. Ada kedinya satu kapal lagi, dia yang geraknya paling cepat dia. Mungkin dia mengamankan berapa orang. Mungkin kedi yang satunya mungkin megangi kapal dan tambangnya biar nggak ke bawah arus mungkin ya? Bukan nggak ke bawah arus. Mas, kan di situ kan sudah ada keamanannya kan tampar, mas. Nggak mungkin kalau ke bawah arus. Nyantol berarti ya? Iya. Sistemnya itu nyantol ya? Sistemnya nyantol ada. Bukan mengandalkan tangan operator untuk nyantol kan, bukan? Mas Jenengan tadi berangkat mau kemana itu? Berangkat kerja, mas. Kerja di mana? Kredivo. Kredivo di daerah? Saya Nganu. Apa namanya? Kolektor. Kolektornya, oh. Kolektor. Kolektor. Kolektor.